Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, itu lain Kenapa? Di video kali ini, aku bakal bikin Shopee Haul lagi Nih, barangnya udah datang Ini Shopee Haul lagi ya Kali ini apa sih Shopee Haul? Tentang apa sih? Nah, di sini aku beli dikit aja Shopee Haul tentang perlengkapan untuk dekor kamar Ataupun background, apalagi kita nge-youtube yang banyak youtuber-youtuber pakai ya Misalnya di belakang sofa dia Ataupun di ding-ding mereka biasanya tempelin itu kayak... Apa? Apa sih? Lupa, ntar ya Oke, sebelumnya nih aku baru selesai mandi Aku belum catokan juga Jadi nombor aku masih basah tapi aku jepit aja sama pakai bendo andalan anti badai dan anti... Apa ya? Ah, padeh? Oke, ini aku beli hiasan ding-ding poster kayu lift dekorasi untuk rumah Ya, abis itu aku ada beli yang bukan untuk dekor kamar Tapi ini kartu dudukan ponsel ya Aku beli kartu dudukan ponsel ya Kalau misalnya kita lagi ini kan... Lagi... Megang handphone... Nih aku buka ya Nih aku buka Paket paketnya Biasanya kan sebelumnya aku bisa shopee hao Tapi aku udah buka karena kasut koronanya Cuma kali ini aku nggak buka karena aku udah semprot Maka disimpektan kok ini udah aman dan udah dijem... Mule Oke, jemule Oke, jemule Oke, hao Udah keliatan nih Udah keliatan belum sih nih Yuhuuu Taraaa Nih dia Nih Udah keliatan ya Tapi aku ngeliatnya di shopee Kalau misalnya digambar sih Kalau yang dia pajang agak besar ya Kayak gede gitu Tapi ini kok... Kecil ya? Kok orang pink gitu ya? Oh no Oh no! Mereka kirim berapa sih? Aku pesennya tuh tiga loh Aku pesennya tiga Eh? Tiga apa empat ya? Empat, Bang Aku kayaknya pesen apa? Pesen poster kayunya tuh empat Tapi kok kayak pipis gitu ya nih? Aku kayak nggak yakin ini empat Ntar ya, aku buka lagi ya Tuh Kok suka ya? Oke Ini dia guys penampakannya Tapi kok aku nggak rasa Kok kayak nggak Kayak di jambat ya? Sis! Bisa potokin aku sis Potokin aja dari situ Nggak usah dipencet apa ya Tinggal pencet sih Nah gitu ntar ya Oh, ini ada empat Ini ada kecil Oke Oke, sebentar ya Oke, sesi pemotos yang sudah selesai Untuk cover Video ini nih Sudah buka semuanya Nah ternyata Apa? Yang aku kirain ekspektasi aku itu Kalau misalnya dia Yang nampilin gambar itu Besar Tapi ternyata cuma sekecil ini doang Aku kirain dia ada segini Segini gitu Ternyata Segini aja Kecil Segini Segini Ebtw yang penuh aku belum Yang Promex Masih 8 plus Mau ganti sih tapi ya Belum ada duit Belum ada duit Belum kukung kulitnya Eh itu suara air ya Oke Udah lumayan ya Mana sih ah Kayaknya kalau gak salah ini harganya Rp19.000 Kalau gak salah ya Tapi aku pastiin lagi ya Supaya Lebih Pasti Oke VTW seperti biasa geng Bulu mata aku lagi gak badai Karena Corona ini Jadi aku gak bisa keluar Apa Buatnya ke Buat keluar Ataupun Manggil home service Aku takut ya Kayaknya lebih baik menjaga aja deh Daripada Kita kena Nanti 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 aku gak kebuka-kebuka ini Loh Kok fokusnya Aku gak kebuka Oke Udah buka ya Oke Ini aku buat tokonya disini Nama tokonya itu dari Pokoknya nama tokonya Nama tokonya itu Fasa Haya Fasa Haya Ini aku buat nanti disini Nama tokonya Nah aku beli itu Yang pertama Hiasan dinding poster kayu Itu ukurannya itu guys Ternyata 15 Kali 30 cm Nah 15 15 x 30 cm Jadi kesinginya itu Lebarnya 15 Habis itu tingginya itu 30 cm Dan ini harganya itu Murah banget Ya seberapa 9.900 Yeay 9.900 ya Disini katanya dari 70.000 Menjadi 9.900 Nih Jadi aku belinya itu ada 3 Yang pertama itu ada gambar ini Aku gak tau ini apa Gambar apa Jadi kalo misalnya Kalian mau beli Apa Yang gini Aku saranin Jangan ambil yang 15 x 30 cm Karena ternyata Aku kirain itu Udah gede Ataupun udah bisa Kalo misalnya dipajang itu Agak lumayan ya Segini Ternyata itu kecil Gini nih Terlalu kecil dan terlalu Ramping sih Menurut aku ya Jadi terlalu nimi lah Jadi belinya yang di atas Ukuran aja Kemarin ada sih Ya di ukurannya itu Di atasnya ini Cuma harganya kemarin 20.000 Kalo gak salah ya Ada kemarin Itu Iya pokoknya itu Harganya itu 20.000 Kalo gak salah ya Dia itu ukurannya Lebih besar Jadi kalo kalian Mau beli yang agak lebih besar Jangan ngambil yang kayak aku ini ya Ini harganya 9.900 Jadi istilahnya harganya Yang bisa dibilang 10.000 lah ya Nah ini dia Kalo misalnya kalian mau lebih gede Itu berarti kalian harus Ambil harga 20.900 Ini itu ukurannya 20 x 30 Berarti Tingginya sama nih 30 Dia istilahnya Gak segini Segini lah Nambahnya gitu Lumayan kan gitu Jadi kalian mending belinya yang gitu aja Pokoknya ini 15 x 30 cm Ini harganya itu 9.900 Diskon dari 70.000 Jadi aku belinya 3 Ini gambar yang pertama Ini yang kedua Ini yang kedua Habis itu dia Ini yang ke 3 Ini yang ke 3 Jadi Kalo misalnya aku liat di Youtube Youtuber itu Mereka pasangnya di dingin Biasanya 3 gitu Nanti tinggal dibarisin aja sih Rendam mau dimana Ini terletak Kira toko kanan Tengah BLnya udah terserah aja Yang penting ini dibuat di dingin Di belakang kita Nah jadi kita duduk nanti di sofa Eh istilahnya ini di dingin Dari gini Bagus ya Oke Nah ini itu Tebalnya itu Kalo disini ya Kalo disini dibilang Tebalnya itu Nih Nah bahannya ini kayu ya guys Ini bahannya kayu Nah kalian bisa liat Ini bahannya kayu ya Bahannya kayu Size-nya itu 15 x 30 Habis itu bahan posternya itu Art carton 210 Habis itu bahannya kayu Tebalnya itu Nah ini tebalnya Nih tebalnya ini 6 mm Nah 6 mm dan udah ada Cantolannya di belakang nih Nih Udah bisa di Apa nanti Tinggal kita cantol ini Liding-liding ada cantolannya Oke Beli 3 nih Oke harganya 9.900 Tapi Ya terlalu mini ya Menurut aku ya Kalian bisa beli yang agak Lebih gedean Nah aku 3 beri itu Terus habis itu kemarin Aku coba lagi yang Lebih mininya lagi Aku kirain Ini yang gini Besarnya itu segini gitu Jadi gak sesuai sama Ekspektasi aku sih Atau karena aku kurang Bisa ngebayangin kali ya Sentimeternya Oke Nah Aku beli lagi nih Yang kecil Yang gini Kalo ini ukurannya itu Eh ini harganya 6.490 Tetep dari Fasahaya Fasahaya deh pokoknya nih Oke Dia lebarnya itu 10 cm Ini 10 Tetep 10 Yang tadi 15 Tingginya itu Yang kalo tadi itu 30 Ini 20 aja gitu Gambar gini Dan dia udah ada cantolannya juga Bahannya bahan Kayu juga ya Dan ini harganya Ya sama ya Lebih murah Kalo dibanding yang tadi Itu 6.490 Kalo disini Normalnya itu 17.500 Oke Dan selanjutnya Di luar dari dekorasi rumah Oke Aku beli itu Aku belinya Maksudnya belinya Ini juga Nih Yang aku beli lagi itu adalah Nih ya Ini aku beli Eh tau gak sih ini apa Ini itu katanya Keranjang cuci piring Nih Nih keranjang cuci piringnya gini Maksudnya keranjang Apa sabut cuci piring Nanti jadi kalo misalnya Kita habis nuci piring Habis itu sabutnya Atau busanya itu Sponsnya tinggal disantolin disini Jadi ini diikat gitu Di apa Di leher dari kerangnya gitu Supaya gak dia Ditaro di apa Basah gitu kan Misalnya kita taro di Tempat ataupun buscom Ataupun tempat Sabunnya gitu ya kan Nah dibawa disini deh Gitu Ini murah harganya ya Ini kemarin belinya 3.000an apa ya Sekarang aku cek dulu Oke Nah ini harganya Disini di Apa namanya Keranjang penyimpanan dapur Ini harganya 6.900 Ini harganya 6.900 Dari normalnya itu 15.000 Nah selanjutnya Adalah aku Beli Kartu dudukan ponsel nih Aku gak tau sih Gimana sih Makenya ini Nih Harganya itu 3.900 Aduh Normalnya 10.000 Jadi kalo misalnya aku Lagi Megang handphone di tempat tidur Kadang aku males Megang handphone Gini gitu kan Jadi kalo misalnya Tidur-tidur Mau yang yang pegangin Eh nih udah Jadi nanti ntar Makenya itu Bentar ya Nah Makenya gimana sih Oh makanya gini Oh iya Makenya ntar gini Oke Begini guys Jadi dia dilipat gitu Dia dilipat Tadi kan gini Jadi ini Di bagian ininya Nih ya Dibengkokin gitu Ke belakang Habis itu ini Juga dibuat ke belakang Dia dikancing gitu Kayak dikunci gitu Jadi dikunci juga Nah ya oke Ada kekunci kan Gini Jadi kita buat Nantang kita gini deh Tara Ini dia Ini tadi harganya 3.900 Normanya itu 10.000 Ada juga kok yang untuk Tab Kalo misalnya Tengkamu besar Atau pake tab Jadi udah Tinggal dibuat Di tempat tidur aja Di depan kita gitu Kayak ini Oke Recommended juga ya Yang pastinya Bermanfaat Nah itu dia guys Dari tadi ya Aku udah jelasin Shopee haul aku Untuk hari ini Oke Yang pastinya Semua bermanfaat Ada untuk Hiasan ding-ding Untuk kita Untuk kita Ataupun Shooting Youtube Abis itu Ada untuk Ya dapur kita Cuci piring Abis itu ada Untuk kebutuhan Kita untuk online Oke sekian dulu ya Shopee haul aku hari ini Oke Nantikan video Shopee haul aku Selanjutnya Aku udah pesen juga Banyak barang Itu terkait sama Home decor Nanti aku kasih tau Sama kalian Pokoknya yang unik-unik Yang murah-murah Oke nanti aku tetap Kasih tau disini Toko yang tadi ya Aku beli dimana ini Mungkin juga kalian mau beli Ada yang mau beli ya Oke makasih ya Jangan lupa subscribe channel ini Dan share Ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video aku Selanjutnya Bye Yeay